Timnas U23 Indonesia Timnas U23 Indonesia hari ini akan bertanding melawan Timnas Palestina di ajang ASEAN Games 2018. Pertandingan Timnas U23 Indonesia melawan Palestina akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, Rabu, tanggal 15 Agustus tahun 2018 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Dijadwalkan, pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Palestina ini akan disiarkan langsung di SCTV. Diketahui, Timnas U23 Indonesia sudah memiliki modal kuat yakni telah mengalahkan Timnas China Taipei, Taiwan. Pada laga perdana dengan skor telah 4-0, dikutip dari bolasport.com. Rupanya Timnas Palestina sangat menguas padai kekuatan Timnas U23 Indonesia, khususnya di grup Timnas U23 Palestina tergabung di grup sepak bola ASEAN Games bersama Indonesia, Hong Kong, Laos, Taiwan, dan Hong Kong. Kami hanya tahu Indonesia, tapi kami hormat semua lawan. Kami hanya tahu sedikit tentang Hong Kong, saya tak tahu yang lainnya, kata manajer Timnas U23 Palestina. Isla Mas Harka dikutip dari bolasport.com. Berdasarkan pengamatannya, Indonesia akan menjadi lawan berat karena tengah serius membangun sepak bolanya. Kami menaruh hormat terhadap Indonesia yang sedang membangun sepak bolanya. Kami menyaksikan mereka bermain di beberapa laga persahabatan. Tuturnya, penyerang dan back mereka bagus. Kami juga sangat menghormati semua tim lainnya. Kami tak takut siapapun target kami memenangi semua pertandingan. Ucapnya tegas. Prediksi pemain pada posisi keeper. Luis Mila kemungkinan besar masih akan memberikan kepercayaan kepada Andritani Ardiasa. Luis Mila masih akan memakai formasi 4-3 dalam laga melawan Timnas U23 Palestina.